1 orang dikabarkan tewas dalam insiden tabrakan beruntun melibatkan 2 mobil jenis sedan dan sebuah motor di jalan frontage Ahmad Yani, Gayungan Surabaya, pada Sabtu 8 Januari 2022 malam. Korban bernama Rudi Limastoro, 70 tahun, warga kapasan dalam Simokerto, Surabaya. Ia merupakan sopir mobil Honda Brio Bernopol L1543OA. Kanit Laka Satlantas Polresta Besurabaya, Ibtu Harul Anwar mengatakan, korban diketahui tewas seketika di dalam mobil. Diduga kuat, tewasnya korban diakibatkan benturan, karena mobil korban sempat menabrak sebuah pengendara motor Honda Supra yang dikendarai Julius Prasetya Pranata, 24 tahun, warga sawahan Surabaya. Dan sebuah mobil Honda HR-V, yang dikemudikan Ahmad Ikro Dakwahaningrat, 23 tahun, warga Manjar Gresik. Sebelum pada akhirnya, mobil yang dikemudikan Rudi Limastoro, 70 tahun, menghantam taman di bahu jalan yang berada tepat di seberang kantor kejati jatim. Anwar menerangkan, tabrakan melibatkan tiga kendaraan itu, bermula saat mobil Honda Brio melaju dari arah selatan ke utara. Setibanya di lokasi, diduga sopir kurang konsentrasi saat pindah lajur ke kiri, sehingga terjadi laka dengan pengendara motor Honda Supra yang berjalan searah di bagian depan samping kiri mobil Honda Brio. Namun, mobil Honda Brio tetap melaju ke depan dan menabrak mobil Honda HR-V yang berjalan searah di depannya. Berdasarkan hasil analisis dari anggota unit Laka Satlantas Polresta Besurabaya di lokasi kejadian, Anwar menduga, insiden tabrakan melibatkan tiga kendaraan tersebut, dikarenakan sopir mobil Honda Brio kurang konsentrasi saat bermanuver pindah lajur kiri ruas jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan, pihaknya melakukan proses evakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan, menggunakan satu unit truk jenis kren dari tim rescue. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!